Tadi Romo mengatakan bahwa Presiden seperti pencuri di kantor mengambil duit dibagi-bagikan. Presiden mengambil uang bansos untuk dibagi-bagikan. Dari mana Pak Romo tahu bahwa Presiden itu seolah mencuri dari uang bansos lain untuk dibagi-bagikan. Padahal Pak Romo tidak tahu praktek pembagian data itu sudah ada datanya lengkapnya. Data lengkapnya yaitu namanya KPM, Keluarga Penerima Manfaat. Namanya semua ada di sini. Terima kasih, Yang Mulia. Saudara Ali, pada tanggal 7 November 2023, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi membacakan putusan nomor 02 Garis Miring MK-MK, Garis Miring L-11-2023 yang menyatakan bahwa Hakim Konstitusi Anwar Usman melakukan pelanggaran berat terhadap etika karena mengadili dan memutus perkara nomor 90 Garis Miring PUU, Garis Datar 2021, Garis Miring 2023 dengan potensi benturan kepentingan yang kemudian memberikan keuntungan pada kerabatnya yaitu Gibran Raka Buming Raka. Selanjutnya, pada tanggal 5 Februari 2024, DKPP membacakan putusan nomor 135, 136, 137, 141, PKE, Garis Datar DKPP, 12 Romawi 2023 yang menyatakan pemohon, termohon KPU melanggar etika. Bahkan ketuanya diberikan sanksi peringatan keras terakhir karena termohon menerima pendaftaran Gibran Raka Buming Raka tanpa terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa awal mula kontestasi Gibran Raka Buming Raka dalam Pilpres 2024 adalah pelanggaran etika berat. Menurut Ali, apakah dua pelanggaran etika ini hanya berhenti pada pernyataan dan sanksi etika saja? Atau kedua pelanggaran ini harus memiliki dampak lain dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan balik dalam dunia yang nyata? Itu yang pertama. Kalau pelanggaran Romo nanti dikumpulkan dulu pertanyaan. Oh ya, silahkan. Baik. Saya lanjutkan pertanyaan. Maaf ya. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 membuat kumpulan etika jika kedua bukti yang saya kemukakan di atas tadi putusan DKPP dan MKMK itu kita diamkan saja. Apakah ada dampaknya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Dan apakah di kemudian hari akan menjadi sebuah presiden bagi orang yang tidak memenuhi syarat untuk berkontestasi? Cukup itu pertanyaan. Baik. Mas Yada? Satu lagi yang mulia. Saudara An. Silahkan. Terima kasih. Terima kasih. Romo Ahli telah memberikan penjelasan yang terang-benerang tentang pentingnya etika dalam kita melakukan kehidupan berbangsa dan bernegara. Menyambung pertanyaan rekan kami yang tadi. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana analisa Ahli terhadap legitimasi seorang pemimpin yang lahir dari suatu proses yang cacat secara etika? Dan yang kedua jika proses etika atau keputusan etika etika tadi tidak ditindaklanjuti apakah proses hukum bisa melakukan koreksi terhadap adanya pelanggaran-pelanggaran etika yang terjadi berulang kali agar di kemudian hari perjalanan kita dalam berbangsa dan bernegara tidak tercipta presiden yang buruk sehingga jadi lebih baik. cukup satu lagi yang mulai izin agak dipercepat baik kemudian yang nyangkut mengenai Bansos yang lahir dari uang pajak yang dibayarkan oleh negara yang kemudian dibagi-bagikan oleh presiden tanpa melibatkan pejabat kementerian yang bermenang untuk hal itu bagaimana Ali memandang tindakan presiden yang melakukan hal tersebut tanpa mempertimbangkan aspek etika ataupun malah hukum positif yang berlaku cukup yang baik dari termohon ada cukup pihak terkait Saudara Hotman dan saya akan lanjutkan pertanyaan baik silahkan ya terima kasih Pak Romo pertanyaan pertama saya adalah tadi Bapak mengatakan presiden yang baik kalau ada presiden di tahun 2021 membagikan Bansos dan Pelinos sebesar 408 triliun kemudian tahun 2022 431 triliun ya jadi tahun 2021 408 triliun tahun 2022 431 triliun apakah itu pemerintah yang baik yang membantu pakir miskin tadi kan Bapak menyinggung soal pakir miskin pada waktu itu tidak ada pemilu tapi sudah 400 ulibih bantuan Bansos dan Pelinos yang kedua tadi Romo mengatakan bahwa presiden seperti pencuri di kantor mengambil duit dibagi-bagikan presiden mengambil uang Bansos untuk dibagi-bagikan apakah Romo mengetahui bahwa Bansos yang dibagikan itu sudah ada datanya berdasarkan DTKS yaitu data terpadu kesehatan sosial dan satu lagi PTKE pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim data penduduk itu sudah ada semuanya presiden hanya simbolik di awal membagikan Bansos sesuai dengan data yang sudah ada di kementerian masing-masing selanjutnya dilanjutkan oleh kementeriannya jadi presiden tidak pernah mengambil tidak pernah membagikan Bansos di luar data yang sudah ada DTKS dan P3KS sesuai dengan data kementerian dari mana Pak Romo tahu bahwa presiden itu seolah mencuri dari uang Bansos lain untuk dibagi-bagikan padahal Pak Romo tidak tahu praktek pembagian data itu sudah ada datanya lengkapnya data lengkapnya yaitu namanya KPM keluarga penerima manfaat namanya semua ada disitu mohon izin majelis karena Ali bukan Ali Bansos ya sudah tadi pertanyaan pertanyaan saya pertanyaan Pak yang kedua juga sudah bisa ditanggap Pak jangan diulang-ulang dia mengatakan presiden seolah-olah penjuri mengambil uang untuk Bansos makanya saya tanya itu dia tidak ambil tapi ada datanya ya sudah terima kasih ya baik dari Prof Yusril terima kasih yang melihat saudara ahli kita paham dalam filsafat bahwa etik adalah filsafat tentang moral filsafat tentang praksis manusia apa yang dikatakan Immanuel kan undissolp undissolp ini apa yang harus apa yang wajib apa yang tidak wajib kan mengatakan bahwa norma-norma moral semacam itu tidak dibentuk oleh manusia oleh satu lembaga atau negara atau apapun tapi sesuatu yang lahir dari konsen manusia dan karena itu dia tahu mana yang salah mana yang benar mana yang baik mana yang buruk kalau kita mengikuti filsafat semacam itu kita sampai pada kesimpulan bahwa norma etik sebenarnya lebih tinggi daripada norma hukum bukan keakuinas mengatakan bahwa norma hukum yang bertentangan dengan norma moral tidak pantas dianggap sebagai suatu norma hukum itu dalam sumat teologi yang tentu Roma lebih paham daripada saya pertanyaannya pada sisi lain kita mengenal teori tentang hirarki perundang-undangan hirarki norma di dalam hukum itu sendiri kita mengenal ada norma yang lebih tinggi yang bersifat lebih mendasar ada norma menengah ada norma rendah ada norma yang bersifat pengaturan-pengaturan teknis saya agak khawatir Roma confused antara etik dalam filsafat dan etik yang dibicarakan dalam forum ini yaitu etik yang terkait dengan kode etik yang menjadi kewenangan dari mahkamah MKMK jadi kewenangan DKPP untuk melakukan pemerintahan dalam satu proses peradilan etik etik seperti itu saudara saksi agak berbeda dengan etik yang kita pahami dalam filsafat dan berbeda konteksnya dalam hirarki norma-norma kalau merujuk kepada Khan merujuk kepada Aquinas merujuk kepada Ibnu Hazam atau Imam Ghazali teks di atas pertanyaannya apa? ya akan pertanyaannya akan segera tapi kode etik yang sekarang ini adalah kode etik yang diperintahkan oleh undang-undang dalam undang-undang MK dalam undang-undang KPK dalam undang-undang advokat dan itulah yang diadili yang dijadikan dasar mengadili pelanggaran kode etik bukan pelanggaran kode etik seperti yang dipahami oleh Emmanuel Khan dan Thomas Aquinas apakah Roma bisa membedakan antara norma dalam filsafat norma etik dalam filsafat dan norma etik dalam pengertian norma etik yang dibentuk atas perintah satu undang-undang yang kedudukannya tidak akan mungkin lebih tinggi daripada undang-undang itu sendiri persoalannya adalah apakah pelanggaran etik dari filsafat membuat implikasi kepada penyelenggaraan negara harus begini harus begini seperti yang Roma katakan ataukah pelanggaran kode etik sebagai kode kondak di dalam norma etik yang dijadikan dasar keputusan DKPP dan MKMK apakah itu akan menggeser satu keputusan yang didasarkan atas norma undang-undang mohon kau menjelaskan soalan ini baik dari bawah istilah ada pertanyaan dari Hakim Yang Mulia Pak Ruparif silakan baik terima kasih Yang Mulia Ketua Terima kasih Ahli Romo Magnis yang sudah memberikan beberapa catatan di dalam proses penyelesaian PHPU Pilpres di Mahkamah Konstitusi sebetulnya banyak yang akan saya sampaikan tapi kalau terlalu banyak kita berdiskusi kayaknya tidak tidak elok ya makanya saya saya singkat-singkat saja begini Indonesia itu adalah negara yang mempunyai karakter tersendiri baik dalam berhukum maupun berdemokrasi karakter itu melekat pada ideologi yang dipilih oleh bangsa Indonesia sehingga hukum dan demokrasi di Indonesia saya sebut berkarakter Pancasila itu yang pertama kemudian karena itu maka di Indonesia secara semestinya desolen itu harus dijunjung tinggi rule of law sekaligus rule of etik saya juga teringat kemudian ada semacam pepatah begini law without etik kemudian etik without religion nah sekarang kaitannya dengan persoalan konkret bagaimana berhukum dan berdemokrasi di Indonesia dengan acuan acuan ideologi dan filsafati yang demikian ini terima kasih ramah silahkan ramah dijawab terima kasih pertama mohon perhatian bahwa otak saya berumur 87 tahun berarti belum tentu saya masih ingat semua pertanyaannya kalau saya mulai dari belakang tentu saja bagi Indonesia etika kesadaran akan nilai sejak permulaan merupakan salah satu unsur yang mempersatukan suatu masyarakat yang amat menjemuk mulai dari penolakan penjajaan dari persatuan perasaan kita satu bangsa dari kesediaan saling menghormati dalam Pancasila jadi etika memang amat penting dan tentu juga harus terlaksanakan dalam rangka hukum lalu pertanyaan apakah ada perbedaan antara etika dan etika di dalam rangka hukum tentu saja tidak tetapi suatu ketentuan etis yang tidak dirumuskan dalam hukum memang tidak bisa ditindak oleh judikatif oleh para hakim sistem judikatif suatu negara itu menjadi unsur untuk menilai unsur bagaimana kualitas seseorang atau juga suatu lembaga dinilai dibantu kalau suatu bidang merumuskan kode etik karena lalu kode etik itu merumuskan dalam poin-poin yang relevan hal-hal yang perlu diperhatikan jadi memang pelaksanaan para hakim dalam sistem judikatif mesti atas dasar undang-undang disitu muncul pertanyaan yang di Jerman muncul keras sesudah runtuhnya Hitler apakah hakim boleh mendasarkan diri pada suatu ketentuan hukum yang harusnya diketahui harusnya diketahui tidak berarti ada susunan resmi tidak boleh dipakai ada hakim yang sesudah perang dunia kedua dihukum karena menjatuhkan fondness atas dasar hukum yang berlaku misalnya hukuman mati jadi masalah hukum kodrat itu sudah over sekurang-kurangnya kita mempunyai hak-hak azasi manusia yang sekarang juga ada dalam undang-undang dasar kita diharapkan bahwa disadari bahwa etika tidak boleh dilanggar bagaimana itu masuk dalam hukum ini oleh akhli etika tentu tidak bisa dikatakan mengenai bansos saya tidak mengatakan apapun tentang yang dilakukan Presiden Cukowi saya melakukan kalau seorang Presiden yang sebetulnya tidak mengurus langsung kementerian mengambil bansos yang sudah disediakan disitu untuk kepentingan politiknya maka itu pencurian apakah itu terjadi di Indonesia bukan urusan saya saya bukan akhli mengenai hal-hal itu saya hanya melihat kasus secara teoretis tetapi misalnya kalau dipakikan tanpa memperhatikan bahwa itu para untuk para fakir miskin ya itu saja sudah susah lalu mengenai dampak kalau pernyataan pelanggaran etika oleh mahkamah mahkamah majlis kehormatan diabaikan tentu saja itu memberi kesan bahwa asal ada kekuasaan maka bukan hanya etika tetapi juga hukum tidak perlu diperhatikan jadi penguasa bisa mengatakan abaikan saja itu dengan sendirinya memperlemah sekali struktur negara seperti negara hukum Indonesia itu adalah negara hukum dan mengabaikan pernyataan bahwa suatu keputusan merupakan pelanggaran etika yang berat saya dari sudut etika hanya bisa mengatakan merupakan sendiri pelanggaran etika yang berat dan kalau masyarakat mengalami bahwa etika secara berat bisa dilanggar demi suatu tujuan politik dengan sendirinya dia faham mengenai penguasa yang melakukan itu akan turun akan ditaati karena dia berkuasa tidak karena keyakinan lagi akibatnya kalau mengikuti Immanuel Kant Kant justru menunjukkan kalau suatu negara ditata menurut undang-undang yang atil dan bijaksana tidak perlu usaha etika tinggi orang dengan sendirinya akan taat karena paling masuk akal hidup sesuai dengan undang-undang kalau sebaliknya negara tidak memperhatikan itu orang secara etis tidak akan merasa melakukan apa-apa kalau tidak pada negara hanya akan memperhatikan supaya tidak kena seperti di lalu lintas kalau kita dengan motor lawan arus itu itu pertimbangan etis itu tidak 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 terlalu lintas Terima kasih.